Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemanah Indonesia apalagi kalau bukan di Finet Archeri, ofisial Nah Finet Lovers, di video kali ini aku mau membahas nih suatu masalah atau kendala yang sering terjadi pada atletanahan ya atau bagi para pemanah, buat kalian yang penasaran sama pembahasan apa, tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archeri, ofisial Nah Finet Lovers, pernah gak sih kalian pas lagi main panahan, terus ngerasain stabilizer kalian itu longgar nah kenapa sih stabilizer itu bisa longgar dan apa aja penyebabnya, aku bakal bahas di video kali ini ya Nah Filo stabilizer kalian itu longgar bisa disebabkan karena efek getaran ya stabilizer yang longgar karena getaran bisa kamu atasi dengan mencari sumber getaran di busur kalian busur akan bergetar karena limbs melepas energi yang cukup besar secara mendadak ya Filof nah getaran bisa diperparah karena settingan busur kalian yang kurang tepat bisa karena brace hake kamu atau juga pemasangan pemberat atau wake yang ada di busur kalian ya Filof jika getaran tersebut terjadi karena brace hake kamu bisa melakukan tes untuk menentukan berapa ukuran brace hake yang tepat untuk busur kalian sampai tidak terdengar suara berisik pada busur kalian dan getaran pada busur kalian itu berkurang nah kalau misalnya getarannya terjadi karena pemberat atau wake kalian kalian bisa mengatasinya dengan cara melemasang damper di antara pemberat dan stabilizer root ya Filet Lovers yang memang berfungsi untuk mengurangi getaran tersebut ya Filof nah faktor lainnya yang membuat stabilizer kamu longgar saat kamu pakai itu yaitu ada di bagian ulir atau dart stabilizer kalian ya Filet Lovers ulir atau dart dari stabilizer buatan import atau lokal pasti terdapat bagian yang kurang presisi sehingga jika terkena getaran bagian tersebut akan cepat longgar nah gimana sih cara mengatasinya kalian bisa menggunakan karet bandalam atau kulit di antara sambungannya ya Filet Lovers atau kalian juga bisa menggunakan solasi putih yang biasanya dipakai untuk keran di ulir atau dart stabilizer kalian untuk membantu meredam getaran dan membuat sambungannya lebih kuat nah Filet Lovers itu dia faktor-faktor yang menyebabkan stabilizer kalian itu longgar pada saat kalian gunakannya nah buat kalian yang lagi cari stabilizer nih boleh banget langsung aja hubungi nomor admin di bawah ini atau kalian mau langsung check out di e-commerce kita juga boleh banget kalian bisa langsung check out di Tokopedia Shopee Sambukalapak kita atau kalian misalnya mau cari stabilizer lihat barangnya secara langsung sambil konsultasi langsung sama staff Vinet Archery juga boleh banget caranya gimana sih caranya kalian tinggal datang aja ke store cabang kita yang ada di Bandung, Jakarta, dan Solo ya nah buat kalian yang mau cek katalog harga lengkapnya kalian boleh langsung datang ke link di bawah ini nanti linknya aku taruh di dalam deskripsi juga ya dan jangan lupa juga follow Instagram kita di atvinetarseryofficial karena di Instagram kita juga banyak info-info menarik seputar dunia panahan nah Filet Lovers segitu dulu video aku kali ini buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa ditekan tombol like-nya nah buat kalian juga yang punya request-an aku nge-spill barang lain atau punya pertanyaan lain seputar dunia panahan juga boleh banget langsung aja kalian tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian yang lain juga tau apa sih faktor-faktor yang menyebabkan stabilizer itu bisa longgar ya nah buat kalian yang udah nonton videonya sampai sinta belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Vinet Archery Oficial bye-bye halo Vinet Lovers aku juga mau ngingetin ke kalian nih buat jangan lupa tonton video kita yang lainnya ada di sebelah sini kalian tinggal tonton tinggal di klik terus ditonton oke